Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperpanjang status darurat akibat virus corona di Indonesia. Masa darurat berlangsung selama 91 hari hingga tanggal 29 Mei 2020 mendatang. Keputusan memperpanjang status darurat akibat virus corona tertuang dalam surat keputusan yang ditanda tangani Ketua BNPB Doni Monardo. Dalam surat keputusan itu, BNPB memperpanjang masa darurat bencana wabah selama 91 hari hingga 29 Mei 2020. Surat keputusan itu awalnya ditanda tangani sejak 28 Januari lalu. Karena pada saat itu kita perlu bekerja dengan cepat, kita perlu menutupkan dukungan operasi darurat. Sehingga atas persetujuan dari Menko PNK saat itu, disetujui untuk mengeluarkan Kepala BNPB mempunyai kewenangan mengeluarkan status keadaan tertentu darurat penanggulangan penyakit coronavirus ini. Kemudian karena ini makin skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan, maka ada perpanjangan status lagi. Status saat ini kadang tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan darurat. Hingga selasa 17 Maret 2020 jumlah pasien positif terinfeksi virus COVID-19 atau corona bertambah menjadi 172 orang. Penambahan 38 pasien positif ini berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Sementara 9 orang dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Sedangkan jumlah pasien positif corona yang meninggal dunia bertambah dari 5 menjadi 7 orang. Tim Liputan 9 News melaporkan.